hmm wakil nih nih guys dibawahnya tuh cabai-cabainya kalian bisa lihat jadi ada pedes-pedesnya juga pasti nih tuh guys nasi, daging, telur, cabainya hai semuanya, apa kabar kalian semuanya hari ini hari ini hari yang baik karena kita mau bikin video yang seru lagi iya betul kita mau ngapain nih grad nih hari ini kita mau tau lagi selera orang terkenal yang ini terkenal banget guys gak main-main kita dapet salah satu food blogger, food vlogger mukbang terbesar di Indonesia terbesar di Indonesia, siapa lagi tau bukan? Baratan Boykun jadi hari ini kita akan langsung video call sama Barat, kita tanya makanan-makanan kesukaan dia tuh apa supaya kalian semua juga tau ya, Barat tuh sukanya makan apa apakah selalu Barbar iya, apakah dia suka makanannya itu jangan-jangan yang berbeda sama yang dia suka syuting iya, tanpa berlama-lama yuk kita telpon aja wih, akhirnya dia angkat juga apa kabar Barat? hari ini kita bakal ketemu ya Bar nanti sore ya iya nih lagi dimana Bar? sehat? lagi di rumah sehat ya semua oh iya 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 oke grad silahkan menjelaskan apa yang bakal kita lakukan hari ini aku pengen tanya-tanya Barat tuh makanan kesukaannya apa yang sampe kalo gak lagi syuting pun pesannya tuh itu gitu loh kalo lagi bingung mau makan apa ah ini ah gitu iya betul gak usah pizza dua loyang, tiga loyang gak usah Bar satu aja cukup boleh ya mie Bang Ade beratus cabai itu makanan gue sehari-hari serius? jangan dong Bar, itu kan masa lalu Bar jangan dibahas lagi selalu yang indah oke jadi makanan yang biasa gue makan sehari-hari ya sebenernya sih kalian udah udah tau gitu makanan gue, comfort food gue itu udah pasti nasi padang lauknya apa tuh Bar? kalo nasi padang lo biasa pesennya tuh lauk apa kalo di nasi padang biasanya? kalo gue itu biasanya pesennya ikan kembung ikan kembung, oke atau gak, tunjang ikan kembung, tunjang ikan ikanan lah, pokoknya ada ikan kecil tuh biasa di padang, temen jarang sih ya di berapa tuh makan tadi pokoknya ikan, tunjang sama ayam ya? oke, beres nah ada satu makanan yang kalian harus coba sih namanya itu adalah ngedaging ngedaging, oh aku pernah denger deh kayaknya itu daging di atas nasi bukan sih? iya rice bowl gitu kan ya, pake rice bowl lu pesen ngedaging osengguri oke, siap enak banget enak banget kan guys, dapet kan? akhirnya ini baru tau kan? iya oke, next, satu lagi deh nah ini juga nih, Korean barbecue tapi semacam rice bowl juga oke ini tuh namanya manggang oh, Manga Barat berarti suka emang daging-dagingan gitu ya? suka daging sama nasi namanya orang Indonesia harus makan nasi iya bener-bener jadi kita gak, ini ya pas mesen itu udah orangnya-orangnya masakin gitu iya, pesennya apa Barat kalau dimanggang Barat? oh, Volcano Bowl itu tuh enak banget Volcano Bowl volcano Bowl oke pedes ya? kalau kalian tau gak sih scramble egg scramble egg kayak next thing gitu iya, ditaruh di atasnya iya, oke, siap terus dagingnya tuh ditumpahin sana waduh abis ini Barat mesen juga nih kayaknya aku diceritanya udah ngiler nih hehehe terus ada gak kalau dessert? atau minuman gitu oke, kalau minuman nah, minuman ini ini bisa dibilang minuman bisa dibilang dessert juga ya oke ini tuh tradisional dari Sumatera Barat tapi kita pesen di sekitar tempat kalian itu ga aja ada namanya adalah teh talua teh telur teh telur teh telur, katanya oh ini simbol apa kedekatan pertemanan jadi kita itu malem nongkrong minumnya teh telur oh, buat nongkrong oh, bukan kopi ya Bar justru ya teh telur ya ada juga, kopi telur ada juga kopi telur semoga kita nemuin bisa teh telur kalau mau coba kopi telur kalau ada ya juga enak kopi telur oke, 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 oke oke, oke oke, Bar siap, thank you banget Bar thank you banget, Bar semoga aja nanti kita bisa ketemu dan abis covid bisa bikin video bareng langsung ya kayak dulu lagi ini video tanpa masker ya yoi bener banget udah kangen banget ya iya iya thank you ya Bar salam buat istri ya thank you Bar sehat-sehat selalu dadah yes ini dia makanan-makanannya ini ada semua udah lengkap ngedaging manggang dan ga lupa yang paling penting adalah Barah itu orang Minang ya jadi makanan kesukaannya pasti nasi padang iya dan nasi padangnya juga lauknya unik nih ga sama kayak lauk-lauk biasanya kan ayam-ayaman nah kalo Barah ternyata kesukaannya itu beda ikan kembung ikan kembung sama ikan kecil bilis ini iya ternyata ada semua ya ada semua padang yang kita bila juga lengkap dan ga lupa sampe minumannya kita juga udah dapet yes ini dia oke ini namanya teh telua atau teh telur ini adalah minuman khasnya pria-pria di padang katanya oh gitu ya terus tadi ini dikasih jeruk apakah bener buat ini atau bukan ya iya dikasih jeruk nipis kayak gini ini kita coba ini dulu lah ya iya kita cobain ntar kita coba kasih jeruk nipis juga ya oke aku udah penasaran banget sama makanan-makanan kesukaannya Barah ini kita langsung cobain aja kita mulai dari mana dulu nih dari teh telur dulu teh telur dulu boleh lah aku udah penasaran banget nih sedotannya jadi tuh tehnya panas-panas dikocok ke telur gitu kalian sampe ada kayak busa-busanya gitu ini tuh telur putihnya ya cara bikin ini macchiato alami macchiato orang Indonesia tuh ada busa-busanya kita coba aja ini bawahnya mungkin susu kento kali ya atau gimana ga perlu laki-laki perempuan juga bisa minum teh telur ya kan betul ya dan cheers dulu enak loh enak banget creamy ya kayak milk tea rasanya ya iya 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 jadi ini kayaknya ada susunya juga tapi memang ada wangi telurnya sih kayaknya kalo dikasih ini enak deh soalnya dia kan gurih dan creamy coba ya oke oke aku aduk sama jeruk mipisnya mungkin enak gak? makin seger dong gak usah aku aja yaudahlah ini juga enak banget serius deh anget-anget by the way kita beli nasi padang dan juga teh telur ini di simpang raya ya jadi kalo kalian mau nyari teh telur disini ada kita langsung aja mulai makan ya yuk kita mulai dari si ngedaging dulu lah ya kamu pesen 2 nih aku pesen 2 karena ada 1 beef 1 ayam ini yang beef nih kayaknya jadi ngedaging itu adalah nasi diatasnya itu ada potongan-potongan daging ini kamu pesen yang bumbu apa tadi? ini yang osengguri kan? osengguri yang kayak kata bara dan ini adalah telur mata sapinya telur ceplok ini dibawahnya nasi dan diatasnya itu kita bisa taburin kulit pangsit ya aku mau sekalian taburin nah ini emang keliatannya polos aku punya karena aku gak pesen yang ada telurnya ya aku tuangin aja nih ya pangsit-pangsitnya ini kulit pangsitnya kayak emas ya iya ya ini langsung jadi berwarna udah jadi gak polos lagi nasinya udah ketutupan kamu punya yang chicken aku punya yang beef mau cobain yang mana dulu? cobain yang beef dulu deh oke yuk langsung grad nasi sama dagingnya sama pangsitnya ini sama daging sama kulit pangsit nih ya wow kayak oseng-oseng yakiniku gitu ya itu guys lengkap kamu juga biar bareng kita lihat seleranya Bang Barat dan Boy Kun ya kan udah gak sabar yuk makan bareng guys makan bareng wow enak ya enak ini guys kalian lihat dagingnya potongannya itu gede-gede jadi masih berasa kayak makan daging yang kayak steak gitu ya udah gitu wangi wangi bakaran banget ya tapi karena di oseng ya oseng gurih ya jadi ada bumbu gak pedes ternyata terus ada kayak bawang-bawangnya gitu jadi harum banget terus ini kulit pangsitnya juga garing pedes-pedesnya dapet tapi dikit doang ya gak sampai yang pakai telurnya aku potong telurnya telurnya telur mata sapi ya ini aku udah lengkap pakai telur juga nih pakai telur, pakai daging ya pakai daging juga makan bareng enak loh jujur ekspektasi aku gak banyak loh sama daging ini enaknya enak soalnya tadi aku pikir rice bowl biasanya kan kalau rice bowl tuh dagingnya tuh daging short plate tapi kalian lihat tuh bener-bener dagingnya tuh utuh-utuh yang gede-gede tebel berasa makan dagingnya iya bener kotak-kotak gitu ya jujur ini enak sih enak enak oke lanjut yang ayam red oke ini gak pakai telur tapi ada pangsitnya juga ya uh tuh guys bentuknya mirip-mirip bumbunya juga sama bareng ya ada pangsitnya juga makan bareng makan bareng enak-enak ya jadi ada wangi smoky-nya bener-bener wah ternyata ini bisa jadi ide nih buat kalian yang lagi PPKM di rumah bisa buat order dan harganya ayam ini lebih murah daripada yang berapa berat ini? sekitar 40-an ribu 30-an 40-an ribu lah ya guys daging ayamnya itu tebel-tebel dan campuran ya antara pahas sama dada jadinya ada yang empuk ada yang lebih keras tapi pas gitu cuma kalau aku jujur aku lebih suka yang beef sih hmm selera lah ya makan lebih murah dan gak semua orang lebih suka beef daripada chicken juga ya ya mantap pasangan pertamanya lulus enak banget oke lanjut ya lanjut 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 ini masih yang rice bowl dulu ya kita selesain ya oh ini manggang jadi dia tuh seperti kaya barbecue korea ya kaya macem bulgogi gitu tapi dia versi simple-nya lah di atas nasi jadi udah dipangganginnya lah gitu iya dan dia dibakarnya fresh gitu di tempatnya yuk kita langsung aja nah ini yang bikin spesial dari si Volcano tadi Bara Volcano kan ya bilangnya karena ini ada telur yang dimasaknya kaya setengah matang gitu scrambled egg gitu oh tuh ini dia jadi yang bikin spesial tuh telurnya justru ya bener telurnya karena creamy-creamy gitu kan terus ini aku pesannya level 3 tapi dia tuh bisa sampai level 9 oh bisa pedes banget oke kamu duluan silahkan oke pake telurnya juga pake telurnya lengkap lah ya ini ada onionnya juga ya bawang bombay ada bawang bombay kamu juga gak? ya guys nasi, daging, telur, cabenya makan bareng makan bareng ini aku suka dari manggang ini ya karena ditort jadi ada wangi semoknya iya bener bahkan kayak ada char-charanya gitu tuh yang hitam-hitamnya gitu huhh kebiasanya juga level 3 menjok ya karena baru level 3 loh nih tapi telur aku udah abis lagi tapi ini dagingnya dapetnya banyak loh dagingnya banyak ada telurnya juga dan dagingnya itu dia pakenya beda ya sama yang tadi ya ini daging short plate ya daging-daging beef teriyaki gitu di slice gitu ya yang diiris, tipis-tipis tuh guys ya pedes ya lihat merahnya ambarang huhhhhh 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 tapi enak kan dapet creamy dari si telur-telurnya ini tadi kamu dapet gak? enak kan? ini berapa God? ini aku pesen yang jumbo sekitar 57 ribuan lah tapi gede sih pedes banget nah pedes banget jadi ini sama si ngedaging level enaknya tuh sama cuma beda jenis makanan ya beda jenisnya bener bener cuma dari semua makanan ini aku jamin yang paling berasa ini karena padang masih padang bumbunya pasti paling banyak ini aku last bet sebelum berpindah ke padang nih uh tuh lengkap ada bekas-bekas grill-grillnya gitu ya iya kan udah gitu sama telur-telurnya sama bawang bombay lengkap jadi hari ini tuh cocok banget buat kalian yang nyari makanan apa buat kalian yang makan di rumah pesen tapi yang semua berbau nasi kenyang ya Bara tuh bener-bener tau makanan-makanan yang berbau-bau nasi tuh nasi daging kenyang nasi daging kenyang enak hmm oke kita lanjut ke padang ya sekarang ya ini nasi padang simpang raya juga ini adalah nasi padangnya pakai lauknya tuh kikil atau tunjang tuh kaki ya kan kikil ada daun singkong ada sayur-sayuran yang lain nangka segala macem terus ada sambel hijaunya juga ini nasi padang simpang raya ini juga termasuk terkenal iya iya nah terus untungnya kita dapat menu-menu yang Bara suruh kita cari tadi ya semuanya dapet ya iya ini ada ikan kembung kembungnya digoreng pake bumbu balado ya kan seru ya sambel-sambelnya banyak udah gitu ada ayam ayam bakar tadi sih Bara suruh ayam doang ya iya kita pengen bakar soalnya ikannya udah goreng jadi kita carinya ayam yang bakar sama ini dia ikan kecil-kecil atau ikan bilis aku penasaran itu ikan bilis sebenernya ikan bilisnya itu digoreng-goreng kering kayak gini bukan ikan teri ya dia semacam ikan kembung tapi ini gak asin ini aku dulu pernah cobain deh kayaknya makan ikan bilisnya dulu kali ya iya keren banget guys kering ya gurih kayak kerupuk kayak kerupuk bener ini gantinya kerupuk kulit jadi dia ada asinnya tapi gak terlalu asin-asin banget ini enak banget sih ini bisa dicunggirin ya pakai nasi ya oke dalam singkong sama ini sayuran hmm gokil nih sayuran sama nasi wuh wuh enak banget tuh udah kayak nasinya berbumbu udah gitu udah main garing-garing hmm wuh tunjang ya tunjangnya nih guys aku sekalian makan sama tunjang tunjang tuh kikil kan ya semacam kikil lah sama aja hmm wuh ini empuk kok enak loh emang tunjang pandang tuh enak karena dia dimasaknya gulai gitu ya sayurannya juga aku dari tadi masih belum mengerti kenapa bisa enak banget ini ikan bilis ya hmm pakai ikan bilis iya mantep terus ini porsinya ternyata banyak banget ya dikasih sayur nangkanya terus dikasih daun singkongnya juga banyak banget terus gak lupa dia juga kasih timun sama ada petongan-petongan rendang juga ini worth it banget sih lengkap banget sih hmm next time aku bakal present ikan bilis lagi sih hmm kekurangannya nasi padang simara ini cuma satu nasinya agak lembek hmm ya ya wuh itu gila enak banget iya hmm yang kira tuh empuk tapi masih ada ciwinya gitu hmm ya gila gila aduh ini ayam bakar ayam bakar ya ayam bakar padang tuh selalu beda sama ayam bakar lainnya dia gak pakai bumbu kecap itu bumbunya itu bumbu-bumbu rempah-rempah gitu ya iya bener jadi ada-ada pedesnya, ada wanginya hmm gimana? enak, rempah-rempahnya tuh berasa gitu loh dan sampai ke dalamnya mungkin karena ayamnya juga gak gitu gede jadi bumbunya tuh nyerep ke dalam iya, ayamnya tuh bukan ayam yang gede-gede banget ini ayam bakarnya ayam bakarnya enak sih hmm gak terlalu asin ya hmm terus daging ayamnya juga legit banget dagingnya tuh pulen bukan dagingnya gampang hancur hmm di gigit tuh masih ada liat-liatnya gitu loh tuh iya bener ayam bakarnya sih termasuk yang enak hmm yang terakhir gak lupa nih yang tadi Bara bilang juga ini ikan kembung ikan kembung goreng balado ya kan oke dagingnya juga full ikan kembung itu tekstunya emang lebih kering ya daripada ikan-ikan biasanya jadi dia tuh rasanya lebih garing gitu loh iya bang mau dong hmm dagingnya juga banyak banget lagi nih gede banget ikan kembungnya kambaran bareng guys ikannya aja udah enak hmm teksturnya tuh kayak tongkol ya tapi gak sekeras tongkol emang agak asin ya hmm ikan kembung karena dia dimarinasi pasti iya 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 enak banget enak sih hmm oke ini sih ikan kembung banyak tulang ya hmm tulangnya cil-kecil jadi harus hati-hati jadi seru banget ya hari ini makanannya bara ternyata enak-enak juga ini bakal aku abisin sih parah banget ikannya enak banget parah banget enak-enak banget terutama yang padang ini lauk-lauknya kita jarang pesen punya ya ikan kembung lah ikan bilis lah sama ini sih bintang utamanya juga sih tehtalua hmm enak banget jadi guys kalo kalian suka video kayak gini dan punya ide makanan siapa lagi yang perlu kita tes seleranya tulis di kolom komentar di bawah ya yes di bawah jangan lupa like video ini juga jangan lupa nonton kita siap hari Selasa Jumat dan Minggu jam 7 malam kita ketemu lagi di video-video berikutnya selamat makan semuanya bye 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 bye